Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan atas gugatan Undang-Undang Pemilu yang mengatur hak Presiden boleh ikut berkampanye. Sidang akan mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, KPU, dan juga Bawaslu. Sidang dijadwalkan berlangsung pukul setengah 11 siang di ruang sidang panel 1 Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya gugatan yang dilaporkan tim advokasi peduli pemilu telah dua kali menjalani sidang sejak diajukan 27 November 2023. Salah satu gugatannya menguji pasal 299 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan Presiden diperbolehkan kampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara. Lebih lengkap terkait jalannya sidang gugatan Undang-Undang Pemilu kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di gedung MK. Tifal, salah satu pasal yang diuji yakni pasal 299 Undang-Undang Pemilu dan ini adalah pasal yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Lalu apa saja alasan yang mendorong pihak advokat atau pihak penggugat ini meminta menguji materi? Ya, ini menurut dari pelapor butuh penegasan terutama klausul khusus untuk bisa menegaskan posisi Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan juga bagian dari peserta kampanye dalam agenda pemilihan umum. Dari permintaan mereka disebutkan bahwa ada harapan sebetulnya dari pelapor agar klausul pada pasal 299 ayat itu ini menjadi berbunyi seperti ini permohonannya Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga atau hubungan suami-istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon kemudian calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas wawenang dan hak jabatan masing-masing. Butuh penegasan itu yang diharapkan agar Mahkamah Konstitusi ini bisa mengabulkan permohonan dari pelapor dalam hal ini dari tim Avocat Peduli Pemilu. Nah, ini sudah masuk dalam agenda sidang ketiga dan agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan atau pendapat dari 4 pihak baik itu dari pihak Presiden, kemudian DPR RI, lalu juga ada Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu. Dari 4 pihak yang dimintai keterangannya untuk hari ini yang terkonfirmasi sudah ada 3 pihak yang datang ke ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Pusat yakni dari Presiden, diwakili oleh kuasa hukum dari 2 lembaga kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Tadi sudah menyampaikan pendapatnya begitu di hadapan Majelis Hakim Konstitusi dan mereka meminta agar seluruh permohonan dari pemohon ini tidak ditindaklanjuti dengan alasan sudah seluruh pasal-pasal yang digugat oleh pihak pemohon ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap sah dan berkekuatan hukum mengikat. Itu alasannya. Kemudian juga untuk dari KPU sampai dengan saat ini masih menyampaikan pendapatnya di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang tadi dipimpin langsung oleh Komisioner KPU atau juga Koordinator dari Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin. Dari Bawaslu tampak hadir di sana Rahmat Bagja selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu yang nanti akan mendapatkan giliran menyampaikan pendapatnya atas gugatan yang dilayangkan oleh pihak pelapor. Tidak hanya di satu pasal saja, tidak hanya di pasal 299 ayat 1 namun ada pasal-pasal lain yang juga digugat oleh pihak pelapor yakni di pasal 1 angka 35 kemudian pasal 274 ayat 1 pasal 280 ayat 2 pasal 281 ayat 1 serta pasal 286 ayat 1 dan 2. Selain menilai tidak ada aturan khusus atau aturan rigid yang berkaitan langsung dengan keterlibatan Presiden dalam ikut serta dalam agenda kampanye pemilihan umum namun dari pihak pelapor merasa bahwa tidak ada aturan yang mengatur pihak lain di luar pelaksanaan pemilu dan juga penyelenggaraan pemilu atau pemilih terkait dengan politik uang. Dan poin lainnya adalah masalah penggunaan citra diri atau visual dengan manipulasi teknologi dengan artificial intelligence dan seolah-olah dianggap autentik. Ini juga yang diadukan oleh pihak pelapor dengan harapan ini bisa ditegaskan lagi oleh pihak Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu ini, Juno. Ya Tifal, untuk saat ini siapa yang mewakili Presiden? Karena MK juga memanggil dan meminta keterangan terhadap Presiden terkait dengan pasal 299 yang diujikan atau digugat oleh pihak advokat. Lalu dan dengan adanya putusan nanti atau putusan sidang, lalu apa dampaknya terhadap tahapan pemilu? Kalau merujuk pada tahapan pemilu sekarang, kita paham bahwa minggu ini menjadi minggu terakhir masa kampanye pemilu serentak 2024. Batas terakhirnya pada tanggal 10 Februari nanti akan menjadi hari terakhir pelaksanaan kampanye. Setelah itu akan masuk masa tenang dari tanggal 11 hingga 13 Februari. Sehingga kemungkinannya ini tidak akan berdampak signifikan untuk periode pelaksanaan pemilu serentak untuk saat ini. Ditambah lagi proses dari pengujian di MK juga masih tetap berjalan. Kita paham bahwa untuk persidangan saat ini sudah masuk sidang ketiga dan pelaksanaan sidang pertama dan kedua selang waktunya terbilang cukup panjang dalam waktu satu bulan. Kita belum lagi menghitung lagi proses dari Majelis Hakim Konstitusi akan melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk bisa memutuskan apakah ini akan bisa diterapkan pada momen pemilihan sekarang atau tidak. Tapi kalau kita juga merujuk dari penyampaian yang disampaikan oleh perwakilan Presiden dalam hal ini dari kuasa hukum dua lembaga yakni Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Hukum dan HAM yang tadi disampaikan langsung oleh pelaksanaan harian dirjen politik dan PUM Kemendagri Togab Simangunsong ia menyampaikan bahwa sebetulnya dalam gugatan-gugatan yang dilayangkan oleh pihak pelapor ini dianggap beberapa poin ini sudah cukup tegas dan sudah cukup rigid begitu. Ada beberapa dalil yang kemudian disampaikan atau keterangan pendapat yang disampaikan oleh Togab Simangunsong mewakili Presiden Republik Indonesia yang berhubungan langsung dengan pasal-pasal yang digugat ini ia menyatakan bahwa masalah Presiden itu punya hak untuk mengikuti kampanye atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum ini sesuai dengan hak asasi manusia yang juga diatur secara universal begitu dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian dalam dalil ataupun juga pendapatnya Togab menyampaikan bahwa sebetulnya ada beberapa contoh negara yang menunjukkan bahwa Presiden punya hak atau bisa ikut berkampanye dalam agenda pemilihan umum terutama spesifiknya lagi adalah pemilihan Presiden seperti di Amerika Serikat dan juga Perancis sehingga dengan dasar-dasar itu tadi sebetulnya dari pendapat pemerintah mewakili Presiden Republik Indonesia dianggap bahwa Presiden juga punya hak yang sama untuk melakukan kampanye seperti yang sudah tertuang saat ini dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 spesifiknya lagi dalam pasal 299 yang mengatur bahwa Presiden punya hak untuk mengikuti kampanye selama itu tidak menggunakan fasilitas negara yang juga sudah tertuang dalam aturan-aturan terkait dan ia juga menekankan bahwa beda sebetulnya antara peserta pemilu dengan peserta kampanye sehingga ini yang perlu dipertegas lagi ataupun juga yang sudah dijelaskan bahwa sebetulnya masalah siapa yang berhak melakukan kampanye dan batasan-batasan apa saja dianggap oleh pemerintah ini sudah tertuang dan sudah termaktub dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Baik, pasal ini tengah disorot terkait dengan kampanye dari pihak Presiden dan juga ini pengujian terkait dengan adanya pasal 299 Undang-Undang Pemilu terkait dengan kampanye yang digugat tidak adanya hubungan darah untuk berkampanye baik dari pemerintah posat hingga pemerintah daerah di level kabupaten hingga kota Terima kasih Rekan Tifa Solesa dari Gedung MK Jakarta Terima kasih telah menonton!